Terima kasih Ibu MC, yang terhormat Pimpinan Kemenko Perekonomian dan Jajarannya, yang terhormat Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Jajarannya, yang terhormat Perbankan, Bank BRI, Bank Sinarmas, Pimpinan dan Jajarannya, yang terhormat Masyarakat Aquaculture Indonesia, yang terhormat Pimpinan Jamgrindo, Asgrindo dan Jasindo beserta Jajarannya, yang saya banggakan, saya kasihi mungkin para pembudidaya ikan dan peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf karena Ibu Direktur yang senyukianya hadir di sini, ada seminar lain di ruang yang lain, pada kesempatan hari ini juga kami ada kemitraan, seminar peran strategis dari kemitraan usaha peternakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan bahan yang sudah disiapkan, terkait dengan potensi peternakan rakyat. Bapak Ibu sekalian, dalam kebijakan pembangunan pertanian, dalam upaya percepatan pembangunan pertanian yang modern menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan petani dan menuju lumbung pangan dunia, yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah regulasi dan diregulasi, kemudian juga fasilitasi atau kemudahan mendapatkan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi, kemudian bagaimana meningkatkan budidaya. Peningkatan budidaya dalam rangka produksi, kemudian juga peningkatan investasi dan hilirisasi produk, tataniaga domestik, pengendalian impor dan mendorong ekspor, kemudian diharapkan ada kedaulatan pangan dan juga petani yang sejahtera. Lanjut. Terbiasa. Baik, Bapak Ibu sekalian program pembangunan peternakan kita disebut pemenuhan bahan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat. Yang dibagi menjadi dua tujuan besar yaitu pemenuhan pangan asal ternak untuk mencapai peningkatan populasi dan produksi ternak, kemudian agribisnis peternakan rakyat dalam rangka peningkatan daya saing baik usaha maupun produk dalam peternakan dan kesehatan hewan. Untuk produksi, Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja seperti Bapak Ibu ketahui ada ternak ruminansia, ruminansia besar itu adalah sapi, kerbo, kemudian ternak ruminansia kecil seperti kambing, non-ruminansia seperti babi, kemudian ayam terpasuk unggas, kemudian juga aneka ternak seperti kelinci. Kemudian terkait dengan peningkatan daya saing, kita lakukan dengan pengolahan, seperti Bapak Ibu ketahui, pengolahan itu untuk peningkatan mutu, peningkatan gisi, kandungan gisi, juga peningkatan daya simpan. Tentu saja dengan pengolahan diharapkan mendapatkan nilai tambah. Kemudian melalui ekspor, tentu saja juga dengan memperhatikan kecukupan kebutuhan dalam negeri. Kemudian juga dengan investasi, kita ada regulasi dan diregulasi, pengaturan perizinan usaha untuk kemudahan dan peningkatan investasi. Kalau Bapak Ibu dengar terakhir-terakhir ini, kita menggunakan online single submission untuk perizinan usaha dalam rangka memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan usaha dan juga khusus untuk peternakan dan umumnya pertanian juga, di situ ada pemenuhan komitmen untuk melakukan kemitraan. Jadi selain investasi untuk yang besar, pemerintah juga mendorong melalui kemitraan untuk berkembangnya peternakan rakyat. Kemudian dalam pengembangan tata niaga, seperti Bapak Ibu ketahui, kita ada kapal ternak, itu dalam rangka efisiensi tata niaga sapi, kemudian juga sistem informasi pasar yang telah kami kembangkan, yang real time, dan termasuk nanti akan diupayakan sistem informasi supply demand. Kemudian juga dengan adanya Satgas Pangan yang tadi permintaan HKTI untuk mengawasi sepanjang waktu sehingga nanti tata niaga dan harga produk peternakan akan stabil. Kemudian melalui kelembagaan dan pengembangan SDM, yaitu dengan korporasi peternak, jadi ini intinya bagaimana peternak itu bisa berorientasi bisnis, kemudian kalau skalanya masih kecil mereka bisa berkumpul atau menjadi lebih besar, saling bersinergi, bermitra antar peternak maupun dengan perusahaan yang menengah dan besar untuk melakukan bisnis yang lebih terkorporasi seperti perusahaan sehingga akan meningkatkan daya saing usahanya. Lanjut. Nah Bapak-Ibu sekalian, dalam rangka pembangunan peternakan tadi seperti untuk peningkatan produksi, tentu saja untuk peningkatan produksi pangan melalui daging, telur, dan susu, juga produk non-pangan, di mana produk non-pangan ini juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dari kotorannya atau urin, kita bisa buat pupuk organik dan justru pupuk organik yang urin ini satu liternya bisa lebih mahal daripada susu, Bapak-Ibu sekalian bisa mencapai Rp20.000 di tempat-tempat sentra-sentra hortikultura. Kemudian juga ada biogas yang bisa dimanfaatkan dan juga tulang, kulit, dan tanduk yang mempunyai nilai yang sangat tinggi apalagi kalau untuk aksesoris ya. Kemudian kita dalam kerangka regulasi dan diregulasi tentu saja dihulu tujuannya untuk peningkatan produksi dan populasi, peningkatan ketersediaan sumber daya, dan kemudian dihilir lebih pada peningkatan daya saing dan ekspor. Nah tujuan utamanya dari regulasi dan diregulasi ini adalah untuk kedaulatan pangan, kesejahteraan peternak dan daya saing produk, baik usaha maupun produknya, kemudian juga tadi cita-cita menuju lumbung pangan dunia. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian kalau kita berbicara tentang kedaulatan pangan, maka dalam rangka kedaulatan pangan, penyediaan protein hewani sangat penting karena protein hewani ini berperan penting dalam kesehatan maupun kecerdasan generasi muda. Kita dalam rangka peningkatan produksi telah menyusun roadmap, di mana roadmap itu nanti diturunkan menjadi program kerja, yang pertama adalah optimalisasi produksi dan populasi, mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah dengar ada upaya khusus sapi indukan wajib bunting, jadi melalui inseminasi kita meningkatkan genetik, juga melalui pemeriksaan kesehatan kita meningkatkan produktivitas atau efisensi reproduksi dari ternak, terutama untuk ternak sapi dan kerbong. Kemudian juga kita ada juga bedah kemiskinan rakyat sejahtera, jadi kita berkoordinasi atau bersinergi dengan kementerian sosial untuk mengumbangkan terutama untuk ayam dan itik. Jadi tentu saja di daerah-daerah tertentu di tempat-tempat yang rumah tangga miskinnya banyak karena ini bekerjasama dengan Kemensos. Kemudian dengan penguatan kelembagaan, dengan pembinaan terhadap kooperasi, kemudian juga pembentukan badan usaha milik peternak, juga mungkin Bapak Ibu sudah dengar SPR, Sentra atau Sekolah Peternakan Rakyat yang dikembangkan dan cukup maju untuk berdasarkan kawasan untuk bagaimana mengkooperasikan peternak. Kemudian penguatan infrastruktur, baik Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan, jadi ini diharapkan nanti ke depan setiap kecamatan minimal ada satu Puskeswan. Kemudian juga Lab Pakan, kemudian UPTD dan UPT, baik UPT untuk pembibitan ternak maupun untuk Pakan. Kemudian juga pengembangan investasi, tentu saja tadi seperti kami sampaikan dengan regulasi dan diregulasi dengan kemudahan berinvestasi dengan juga sinergitas kepada daerah terutama dalam penyediaan lahan. Kemudian penguatan sistem logistik ternak dan produk ternak dengan tadi kapal ternak juga adanya Satgas Pangan dan juga upaya-upaya dalam bagaimana logistik ternak ini bisa betul-betul membuat rantai pasoknya ini nanti aman sehingga tidak terjadi penumpukan seperti kemarin ada isu ayam yang bukan isu ya ayam yang murah isunya ada stok yang terlalu banyak nah ini ke depan semoga tidak terjadi lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian dalam program kerja ini tentu saja yang kami sentuh karena kami memang di kementerian ini customer-nya lebih kepada peternak kecil dan mikro kemudian kami juga untuk peternak besar dan menengah kita upayakan melalui kemitraan jadi bagaimanapun juga perhatian kita tentu saja lebih kepada yang kecil dan menengah dan tidak menutup dalam pengembangan investasi atau peningkatan skala usaha juga kita perhatian juga kepada yang menengah dan besar. Kemudian juga dalam langkah kemitraan tentu saja kita bisa bersama-sama dengan BUMN. Dalam kemitraan agribusiness selain untuk peningkatan skala dan efisiensi diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir sehingga nanti diperoleh margin yang proporsional antara dihilir dengan di budidaya. Seperti Bapak Ibu ketahui sampai saat ini margin di pengolahan dan di pemasaran itu lebih besar dibandingkan di budidaya. Jadi ini semoga ke depan keuntungan yang diperoleh atau nilai tambahan yang diperoleh oleh di produsen di kemudian di pemasaran maupun di pengolahan ini relatif proporsional. Bapak Ibu sekalian kemitraan agribusiness ini juga diharapkan tadi menjawab seperti yang Ibu Eni sampaikan bahwa kita ada kur khusus yang disitu diwajibkan atau dipersaratkan adanya kemitraan dengan off-taker atau avalis juga dengan berkelompok ini salah satu peluang dalam memanfaatkan kur khusus. Bapak Ibu sekalian ini adalah roadmap pengembangan sapi dan kerbo pada posisi sekarang kalau kita lihat peternak kecil itu sekitar 90% dibandingkan peternak menengah besar. Nah Bapak Ibu sekalian kita optimis pada tahun 2022 kita akan suasembada jadi kalau suasembada itu sebetulnya tidak semua terpenuhi tapi kita bisa import tapi tidak banyak jadi kalau bisa 90% bisa memenuhi dalam negeri jadi tahun 2022 kita suasembada dan rintisan ekspor dan ini sebetulnya sudah tercapai karena di situ di poin 3 ada ekspor daging wakiu dan kita memang sudah melakukan ekspor jadi ini sudah tercapai sebelum 2022 kemudian peternak kecil kita harapkan menurun menjadi 75% artinya peran kur di sini dalam pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan skala usaha kemudian pada 2026 peternak kecil kita harapkan lebih sedikit lagi 50% jadi bergerak kepada menengah dan besar 50% nah ini peran pembiayaan peran investasi sangat kami butuhkan kemudian pada 2035 kita sudah arahnya menuju pemantapan ekspor kita seharusnya mempunyai potensi ekspor sekitar 17.000 ton untuk daging sapi dan kerbo dan petera kecilnya menurun lagi menjadi 30% bergerak kepada peternak menengah dan besar 70% kemudian pada 2045 kita berharap betul-betul menjadi lumbung pangan dunia dimana potensi ekspor kita 85 ribu ton peternak kecil hanya 20% dan menengah besar 80% jadi ini sudah berbalik dari keadaan saat ini diharapkan pada 2045 sehingga peran tadi peran kemitraan peran pembiayaan menjadi sangat penting juga tentu saja peran peningkatan teknologi dan penerapan tata cara budidaya yang baik lanjut ini adalah strategi dalam pencapaian swasemada ekspor dan daging sapi terutama pada periode sekarang lebih kepada penyediaan lahan penambahan indukan kemudian peningkatan kelahiran terutama melalui usus siwap kemudian peningkatan produktivitas kita dengan efisiensi reproduksi diharapkan produktivitasnya menarik meningkat kemudian juga melalui tata cara budidaya yang baik tentu saja akan diharapkan produktivitasnya meningkat tentu saja juga dengan perbaikan pakan kemudian melalui pembiayaan dan subsidi tadi kalau Ibu Eni sudah menyampaikan sebetulnya bukan bunganya menurun tetapi subsidi pemerintah yang meningkat jadi itu subsidi kemudian ada penguatan kelembagaan tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengembangan yang sifatnya korporasi kemudian regulasi dan diregulasi nah kedepan di 2023 sampai 2026 kita akan lebih kepada penguatan akses pasar peningkatan keamanan dan daya saing produk hewan dan penguatan sistem logistik kemudian di periode berikutnya sampai 2035 penciptaan iklim investasi yang kondusif pemantapan sistem produksi dan logistik teknologi dan informasi kemudian pada periode terakhir untuk mencapai lumbung pangan dunia 2045 kita perlu peningkatan promosi peningkatan nilai tambah dan daya saing dan diversifikasi horizontal dan vertikal tentu sebetulnya hal ini dapat kita mulai dari sekarang tapi kita fokus pada periode-periode tersebut lanjut untuk sapi berah seperti Bapak Ibu ketahui saat ini tidak sampai 20% itu menyerap susu dalam negeri jadi sekitar 80% kita masih impor susu dari luar negeri kemudian juga dengan jumlah kooperasi yang 98 kooperasi kita produksinya masih 824 juta liter pada 2016 pada 2018 saat ini produksinya 950 048 juta liter pemantaran SDN nya 20% sedangkan konsumsinya masih relatif kecil dibandingkan negara-negara lain masih 17,9 liter per kapita per tahun padahal kebutuhan susu 4,75 miliar liter jadi gapnya masih tinggi nah diharapkan pada tahun 2021 pemanfaatan SDN nya naik menjadi 40% konsumsinya meningkat menjadi 21,5 liter per tahun per orang kemudian importasi susunya diharapkan menurun menjadi 60% dan pada 2025 diharapkan importasi susu turun menjadi 40% dengan konsumsi meningkat menjadi 26,24% dan penyerapan SDN 60% nah jumlah kooperasi di sini masih sama karena kita ingin mengoptimalkan kooperasi yang ada karena selama ini keanggotaan kooperasi biasanya menurun begitu juga manajemennya perlu pembenahan sebagian besar kemudian perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan Bapak Ibu sekalian lanjut untuk kambing dan domba pada tahun 2016 masih posisinya 90% peternakan rakyat sampai sekarang tidak banyak berubah kemudian ada 5% perusahaan yang skala besar konsumsi sudah dapat dipenuhi kalau Bapak Ibu lihat beberapa akhir ini tahun-tahun akhir ini kita sudah mulai ekspor domba jadi sebetulnya di dalam negeri sudah terpenuhi tapi memang keberlanjutan dari ekspor domba ini juga menjadi perhatian supaya tidak menguras populasi di dalam negeri kemudian di 2026 kita harapkan sudah ada pemenuhan daging dalam negeri dan ekspor ke ASEAN dan Timur Tengah nah ini sudah terpenuhi sekarang sebetulnya ekspornya sudah ada ekspor walaupun belum banyak kemudian di 2036 diharapkan menjadi industri jadi sudah menjadi industri seperti ayam ras sekarang jadi diharapkan kado benar-benar sudah punya teknologi budidaya yang lebih maju kemudian tentu saja peran pemerintah sebagai fasilitator kemudian ada spesialisasi usaha untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor kemudian terbentuknya kawasan dan pulau kambing domba nah ini merupakan mimpi Bapak Ibu sekalian untuk usaha konsumsi sebetulnya juga mulai saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan swasta atau usaha-usaha kecil menengah yang terkait dengan pengolahan daging domba kambing dan domba kemudian pada 2045 kita berharap pada posisi lumbung pangan industri kado menjadi industri primer kemudian industri kado sudah memperhatikan lingkungan sudah ramah lingkungan kemudian juga sudah ada diversifikasi produk olahan yang tidak hanya sebagai dijual yang cepat habis atau di restoran tapi nanti mungkin sudah ada kalengan seperti rendang kaleng untuk kambing domba atau tungseng kaleng seperti yang sekarang memang sudah ada rintisan tapi diharapkan di 2045 ini menjadi masif lanjut untuk ayam lokal bapak ibu sekalian tentu perkembangan ayam lokal ini memang tidak sepesat ayam ras tapi ayam lokal merupakan pasar yang cukup menjanjikan karena kadang-kadang kalau kita pikir jangan-jangan kemarin harga ayam di tingkat peternak murah karena memang permintaan di lebaran berkurang karena kadang-kadang sekarang kalau makan ayam kita sudah setiap hari jadi kalau lebaran pengennya makan yang daging selain ayam atau ayam kampung jadi sehingga ayam ras mungkin sudah tidak menjadi preferensi pasar di saat lebaran nah bapak ibu sekalian pengembangan ayam ras diharapkan meningkat dari kenyataan sekarang yang masih share produksinya makin turun dalam artian dibandingkan dengan ayam ras ayam lokal ini tergeser seperti itu kemudian diharapkan di 2022 itu share-nya terhadap produk unggas nasional itu menjadi 15% peternak kecilnya 35% skala besarnya diharapkan menjadi 15% juga diharapkan ada kemitraan meningkat 10% kemudian pada tahun 2026 diharapkan kemitraan meningkat menjadi 25% peternak kecil 60% skala besar meningkat 40% share terhadap produk unggas nasional meningkat 20% kemudian pada tahun 2035 diharapkan kemitraannya meningkat 35% peternak skala kecil 60% skala besar 40% kemudian share terhadap produk nasional meningkat menjadi 25% kemudian pada 2045 diharapkan kemitraannya meningkat menjadi 40% peternak skala kecilnya 30% skala besar 70% mendekati kondisi ayam ras sekarang kemudian share terhadap produk unggas nasional meningkat 30% lanjut Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa harapan kami sangat mengapresiasi baik Kemenku maupun Kemenku dalam menyediakan pembiayaan yang lebih murah bagi para peternak namun kami masih berharap mungkin jangan segan-segan mendengar harapan kami Bapak Ibu sekalian yang di Kemenku dan Kemenku terkait dengan bunga kur yang masih 7% sebetulnya itu kalau untuk pembiakan masih bisa dibilang belum layak Bapak Ibu sekalian yang di Kemenku kemarin belum lama kami menanyakan terkait juga dengan teks eluwen kepada teman-teman di swasta bagaimana keinginan mereka mau berapa meningkatnya kalau teks eluwen ditandatangani saya tanya begitu kemudian yang mereka jawab kalau untuk pembiakan sapi mereka angkat tangan enggak tertarik katanya tapi kalau untuk sapi berah mereka tertarik itu artinya apa Bapak Ibu sekalian bahwa pembiakan ini memang swasta pun tidak tertarik sementara yang tertarik malah Bapak Ibu yang kecil yang punya dua ekor yang punya tiga ekor kalau ini tidak kita bantu bagaimana gitu kasihan kan Ibu ini gitu Ibu kami sampaikan jadi kurkhusus pun masih belum bisa membantu kami dengan lebih baik lagi gitu untuk peternak sapi khususnya untuk sapi kerbobu terutama untuk yang pembiakan tapi kami sudah bersyukur sudah banyak subsidinya ya tentu saja sudah menjadi 7% tapi kalau ada lagi yang dulu seperti KUPS akan lebih meringankan para peternak terutama yang pembiakan kemudian kami juga berharap kepada pemangku kepentingan terutama untuk perbankan untuk lebih membantu peternak mungkin kalau mereka kekurangannya dalam membuat proposal atau mungkin menilai usahanya mohon dibantu lebih banyak dibimbing supaya bisa mengakses kur dengan baik juga kalau risiko dianggapnya risiko peternakan itu cukup tinggi toh sekarang ada asuransi ternak nanti hari ini ada sapi dan kerbo ke depan kami akan berupaya untuk asuransi kambing dan rumba juga kalau mungkin juga untuk unggas gitu untuk ayam dan itik nah kami mohon kepada perbankan apa ya jangan tadi Ibu ini juga sudah sampaikan lebih banyak keperdagangannya gitu kan untuk peternakan juga kalau kita lihat untuk lebih untuk pemasaran ternak itu lebih banyak dibandingkan yang untuk budidaya dan seperti Bapak Ibu ketahui kur sampai hari ini di 2018 realisasinya baru 1,43% untuk peternakan jadi mohon bantuannya untuk lebih mengangkat peternak bagaimana bisa mengakses pembiayaan yang murah terutama untuk kur kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu peternak maupun calon peternak generasi milenial jangan takut peternak banyak upaya kami untuk membina bersama-sama dinas di provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan usaha kemudian juga untuk banyak dokter hewan juga dan juga mantri-mantri hewan yang juga mendampingi untuk terkait dengan pencegahan penyakit juga pengobatan penyakit dan juga kita tadi sudah saya sampaikan ada apa namanya asuransi ada jasindo kemudian juga ada asuransi yang untuk kreditnya jadi semoga pembiayaan ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk berusaha kita semua punya niat baik bagaimana ikut apa ya memberdayakan Bapak Ibu sekalian peternak walaupun peternak kecil seperti kita lihat di roadmap tadi bahwa kita berharap tahun ke depan adalah peternak makin skalanya makin meningkat sehingga Bapak Ibu sekalian tidak punya ternak dua atau tiga lagi sapinya tapi memenuhi skala yang layak minimal misalnya untuk sapi potong minimal 10 ekor seperti itu itu yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Wb